Raffi Ahmad berencana mengikuti jejak Deddy Corbusier untuk melakukan investasi ke brand lokal milik Muhammad Sadat. Muhammad Sadat, CEO, founder Erigo pun kaget mendengar pernyataan Raffi yang punya rencana untuk investasi di perusahaan fashion-nya. Yakin kita sama Mas Sadat untuk bawa brand lokal kita Erigo mendunia dan ini tahun 2 di New York Fashion Week. Tahun lalu saya nggak bisa ikut karena satu-satunya lain hal. Tahun ini saya support Mas Sadat. Insya Allah juga di rakyat Zarafata juga mau ikut untuk samalah kita support Mas Sadat lagi. Rencaranya habis. Mudah-mudahan acaranya nanti sukses di New York Fashion Week-nya Erigo. Habis gitu nanti kita jalan-jalan kita bikin vlog. Bahwa banyak lah. Sekarang mau ngomongin bisnis, trans mau masuk ke Erigo. Kaget nggak sih tadi tiba-tiba di depan gitu langsung? Enggak kaget, emang udah sempat ngobrol. Cuman kenapa di sekarang gitu ngobrolnya lagi, Kak? Iya, nggak apa-apa. Itu kan biasanya kayak gitu-gitu kan biasanya ada lingka-lingkunnya. Tapi kemarin memang kalau lingkungan teman-teman aku sendiri biasanya gue support gitu. Besar kecilnya yang kita support, pasti yang penting kita ada di situ. Betul. Fih, kerjasamanya apa yang membuat lo tertarik untuk kerjasama? Kalau kerjasama sih, aku sama Erigo udah... Ya aku duluan sih dipercaya waktu itu sama Sadat untuk membawa brand Erigo. Udah tahun ke-3 lah ya. Waktu ke-3. Jadi ya udah pacaran lah kemarin barangnya lah. Jadi untuk masuk ke perusahaannya ya kita udah sama-sama tahu. Sebenernya kan kalau kita mau masuk ke perusahaannya itu, selain kita lihat perusahaannya kan dia karaktersi ownernya. Ya, itu yang perlu kita telaah gitu. Ya aku sendiri sih sama Erigo, sama ownernya sendiri udah gak pernah ada masalah dan aku tahu visinya Mas Sadat, mau segimana dia expand-nya. Wah, penting mau kemana aku udah tahu. Jadi aku rasa kalau pun aku nyemplung ke dalam pun sangat kemungkinan besar. Tidak nanti kita mencari penggunaan sana aja, Bro. Iya, Pak. Sebenernya mungkin kalau gue karena bukan model ya, tapi kan gue support bisa di digital media yang gue punya dari Instagram, dari nanti vlog YouTube yang gue bisa. Jadi itu kontribusi gue untuk men-support Erigo supaya bisa melepak lagi. Rencananya berapa lama di sana? Berapa lama di mana? Kalau dari Arafi itu tanggal 11 berangkatnya? 10 malam sih? 10 malam, sorry. 10 malam ya? Ya, pokoknya jam 11.00 lah gue udah terbang. Jam 10 malam. 10 malam. Kalau telan-telan itu kalah 9. Semain kerja, bisa nganggup teman-teman sama adik, sama kuatnya. Sambil bisa juga bawa misi. Gue tuh sukanya gitu, karena kalau cuma 1-2 hari aja gue bisa kepalanya kosong. Tapi setelah 2 hari itu malah kalau gak ngapa-ngapain, malah aku suka bingung. Kenapa sih harus selalu terus bekerja dimanapun gitu? Iya, karena gue masih pengen kerja gitu. Nanti ada kalahnya kalau misalnya. Ya mungkin kalau misalnya 40-an udah mulai sekarang tuh memang misinya. Tapi agenda kita di sana itu dari tanggal 9 sampai tanggal 18. Apa aja belum nanti hari-hari itu? Jadi kita di sana itu yang pertama kita bakal ada fashion week. Fashion week ini tanggal 12. 12 berarti tanggal 13 di sini. Terus besoknya kita akan ada photoshoot di rooftop. Kalau tahun lalu kita sempat ada tuh kayak editorialnya, shoot gitu kan. Terus tanggal 14. Kalau jadi kita ada acara juga di embassy. Tapi masih karena embassy-nya di DC, di website DC. Kita masih coba cek jadwal. Parosan. Parosan ya. Jadi masih cek jadwal juga. Ada kayak Indonesian night gitu di sana. Cuma masih belum masih tentatif karena jaraknya itu kalau belum pergi itu 8-10 jam. Terus tanggal 15 ada photoshoot lagi. Terus ya ada closing, closing apa ya kayak acara closing party gitu lah. Di sana kita bakal ada kayak seorang tempat gitu. Ada spin restoran namanya kita bisa main ping pong, ada stand up comedy, segala macem disana. Tapi yang pasti sih sebenarnya kegiatannya kurang lebih tinggi padat gitu. Kalau Arafi nanti ada, kalau Arafi sendiri nanti kebagian ada Dewit. Jadi Dewit tuh kayak talent-talernya masing-masing akan explore New York. Jadi mungkin Arafi kebagiannya kalau nggak salah itu di explore di sekitar Liberty gitu. Jadi Liberty special, jadi terbuka-buka. Jadi ya Arafi bakal take content di sana. Jadi lebih ke kegiatan, kita pengen nunjukin New York, orang Indonesia yang ada di New York. Tapi kita kayak explore cuman dengan apa ya, dipakai baju erigo, dipromosikan. Ngomong ngasih baju erigo ke orang bule nanti. Brother, this is from Indonesia, please. Nanti gue mau kasih gitu bro. Nanti ke orang nanya kan, what is this erigo? Abalik jalan ini harusnya siap-siap Arafatah lah. Dia Arafatah, dia Arafatah yang pengen banget. Dia minta extend, dia minta extend. Akhirnya dia minta extend, bro. Dia pengen bawa. Gak lah jadwal papanya ya. Harusnya gue balik, karena 20-an. Tapi Arafatah minta extend di Orlando. Disney World, ya. Jangan lupa subscribe ya!